Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton! Kisah Nabi Muhammad S.A.W. Hijrah ke Madinah Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawarroh, yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yatsrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yatsrib. Seperti biasa, kita singgah dulu ke Yatsrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah tanah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur. Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah. Panen kita kali ini sangat melimpah. Benar sekali. Ini berkat perlindungan pohon keramat. Sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Setiap kali musim Heji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Saat itulah, Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam. Kami bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap dua kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Mulai sekarang, kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansar, yang berarti pembantu. Berita tentang adanya kaum Ansar yang bersedia membantu dan melindungi Rasulullah ini membuat suku Khurais geram. Apalagi, satu persatu umat muslim mulai hijrah ke Madinah. Jangan biarkan Muhammad hijrah. Udang semua pemimpin Khurais. Kita harus menyusun rencana. Pada hari yang ditentukan, semua pemimpin Khurais berkumpul di Darunat 2. Musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita mengurungnya? Tidak. Para sahabatnya pasti akan menyerang. Apakah kau tidak melihat kekuatan mereka? Usulan demi usulan terus berdatangan. Namun, tidak ada satupun yang memuaskan. Kemudian, muncullah satu ide jahat yang datang dari Abu Jahal, Paman Rasulullah. Kita ambil pemuda-pemuda gagah dari setiap kabilah. Berikan mereka pedang. Siapa saja yang berhasil membunuh Muhammad akan mendapat imbalan seribu dinar. Semua orang yang hadir malam itu setuju dengan usulan dari Abu Jahal. Itu usul yang terbaik. Setelah peristiwa Darunat 2 itu, Abu Jahal menyusun rencana sebaik mungkin. Dia memilih pemuda-pemuda hebat dan menentukan waktu yang tepat untuk menyerang. Apakah kalian semua sudah siap? Siap, Tuhan. Bagus. Malam ini, kepunglah rumah Muhammad dan jangan biarkan dia lolos. Rencana Abu Jahal sangat rapi dan tersembunyi. Namun, Allah maha mengetahui semuanya. Kemudian, Allah mengutus Malaika Jibril untuk menemui Rasulullah. Allah berfirman, Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa engkau gunakan. Sesungguhnya, Allah menyuruh supaya engkau berangkat hijrah ke Yajrib. Setelah menerima wahyu tersebut, Rasulullah bergegas menemui sahabatnya Abu Bakar. Allah telah mengizinkan aku keluar dan hijrah ke Yajrib. Izinkan aku menemanimu, ya Rasulullah. Atas izin Allah, Abu Bakar pun menyiapkan segala macam kebutuhan, dimulai dari unta tunggangan, pakaian, hingga makanan. Setelah semua persiapan selesai, Rasulullah pergi menemui Ali bin Abi Talib. Apa yang harus aku lakukan, ya Rasulullah? Rasul kemudian meminta agar Ali tidur di atas kasurnya dan memakai selimut miliknya. Setelah keadaan membaik, Rasul meminta agar Ali menyusulnya ke Madinah. Sebelum malam tiba, Rasulullah diam-diam keluar dari kota Mekah. Ali menjalankan perintah Rasul dengan baik. Dia berbaring dengan selimut menutupi tubuhnya di atas kasur milik Rasul. Aku melihat Muhammad masih tertidur. Kita tunggu gelap. Saat itulah kita akan beraksi. Mereka tidak menyadari jika yang berada di dalam rumah itu bukanlah Rasulullah. Ketika waktu yang telah ditentukan tiba, para pemuda itu menyerbu ke dalam dan mendobrak kamar Rasulullah. Dia bukan Muhammad! Mereka pun mencari Rasulullah ke seluruh penjuru rumah dan ketika tidak menemukannya, mereka pun menghejar Ali dan memintanya buka mulut. Cepat katakan di mana Muhammad berada! Namun, Ali tidak sekalipun membuka mulutnya. Para pemuda itu pun semakin marah. Buat dia bicara atau kita semua yang akan celaka. Para pemuda itu takut akan hukuman yang mungkin saja diberikan oleh pemimpin Kuroish jika mereka gagal menjalankan perintah. Kabar tentang Rasulullah yang berhasil keluar dari kota Mekah pun segera tersebar. Seluruh prajurit dan kaum Kuroish berpencar untuk mencari Rasul. Telusuri semua jalanan menuju ke Madinah. Dia pasti belum jauh. Yang lainnya, awasi keluarga Muhammad. Jangan biarkan mereka mengirim bantuan sekecil apapun. Pencarian atas Rasulullah pun dilakukan secara besar-besaran. Saat itu, Rasulullah dan Abu Bakar telah sampai di Gunung Sur. Mereka berdua sudah kelelahan setelah hampir sehari semalam berjalan. Ya Rasulullah, ada sebuah gua di sana. Aku akan memeriksanya lebih dulu. Setelah memastikan gua itu aman, Abu Bakar pun mempersilahkan Rasul untuk masuk. Rasulullah bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari. Secara bergantian, orang-orang kepercayaan Rasul datang untuk membantu. Mereka adalah Abdullah, putra Abu Bakar yang menyampaikan berita dari Makkah. Dua, Asma, putri Abu Bakar yang membawakan makanan. Tiga, Amir bin Fuhairah, pembantu Abu Bakar yang menyamar sebagai penggembala kambing. Kambing-kambing milik Amir yang berjumlah sangat banyak meninggalkan jejak yang bertumpuk di atas tanah. Jejak itu menghapus semua jejak kaki milik putra-putri Abu Bakar. Ya Allah, lindungilah Rasulullah. Doa mereka semua di setiap waktu. Atas bantuan mereka, Rasulullah dan Abu Bakar dapat bersembunyi dengan aman dan cukup makan serta minum. Pada suatu hari, sekelompok orang Quraysh mulai mencari di sekitar Gunung Sur. Mereka melihat sebuah gua yang mencurigakan. Lihat, ada gua di atas sana. Ayo kita periksa. Tapi, di sekitar sini hanya ada jejak kambing milik Amir. Buat apa kita naik ke sana? Setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka pun naik untuk memeriksa gua itu. Saat itulah, Allah memerintahkan kepada laba-laba dan para burung untuk membuat sarang di depan gua. Dalam sekejap, mulut gua itu tertutup oleh sarang laba-laba. Semak-semak pun tumbuh dengan rapat dan disela-selanya para burung membuat sarang. Lihatlah, gua ini tertutup semak lebar. Bahkan, ada sarang laba-laba dan burung yang masih utuh. Tidak mungkin ada manusia yang masuk. Suara perdebatan para pemuda Quraysh itu terdengar jelas ke dalam gua. Abu Bakar merasa cemas. Seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah, pastilah kita akan terlihat. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu jika ada dua orang yang pergi bersama sedangkan yang ketiganya adalah Allah? Perlindungan dari Allah tidak membutuhkan baju baja ataupun benteng yang kokoh. Cukup dengan sarang laba-laba dan burung di depan gua saja. Ayo, pergi dari sini! Para pemuda itu pun pergi dari gua karena merasa bahwa tidak mungkin ada yang bersembunyi di dalamnya tanpa merusak jaring laba-laba dan sarang burung yang ada di sana. Ketika kondisi sudah aman, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Mereka menempuh jalur yang belum pernah dilewati sebelumnya. Dalam beberapa kesempatan ada orang yang mengenali Abu Bakar dan bertanya, Siapakah yang bersamamu? Inilah sahabatku yang menunjukkan jalan untuk pergi ke Yacht Strip. Suku Kuroish mengirimkan utusan ke seluruh suku-suku yang tersebar di sepanjang jalan menuju Madinah dan meminta mereka untuk membantu menangkap Rasulullah. Aku melihat seorang yang mirip di bawah sana. Itu pastilah Rasulullah yang dicari oleh suku Kuraish. Kata Surukah, pemimpin dari suku Bani Mutlij. Dia memacu kudanya dan mengejar Rasulullah beserta Abu Bakar. Ya Rasulullah, ada yang mengejar kita. Sekarang kita akan tertangkap. Tanpa menengok ke belakang sama sekali, Rasul berdoa memohon perlindungan dari Allah. Kuda Surukah tergelincir dan dia jatuh ke tanah. Dia pun bangkit dan kembali mengejar. Namun dia kembali terjatuh. Setelah tiga kali terjatuh, dia pun sadar dan meminta maaf kepada Rasul. Di tengah perjalanan, Rasulullah singgah selama empat hari di Kuba, sebuah desa yang terletak di selatan Madinah. Rasul membangun masjid pertama yaitu Masjid Kuba. Masjid ini dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini, Rasul kembali bertemu dengan keluarganya. Ali berhasil keluar dari kota Mekah bersama keluarga Rasulullah. Rombongan Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di Madinah. Kedatangan mereka telah dinanti-nanti. Seluruh penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan sangat hangat. Dalam beberapa waktu ke depan, Islam berkembang dengan pesat. Masjid berhasil didirikan dan kaum Ansar membantu kaum Muhajirin memulai kehidupan mereka di Madinah dengan baik. Alhamdulillah. Kabi Kabi akan membawamu melihat banyak sekali kisah interaktif yang menarik. Ada kisah 25 Nabi dan Rasul, kisah wanita hebat dalam Islam, kisah para tokoh dalam Islam, hingga kisah fabel yang disebut dalam Al-Quran. Kisah interaktif akan memberimu pengalaman membaca yang luar biasa. Dengarkan ceritanya dan mainkan animasinya. Safia adalah seorang wanita yang istimewa. Di bawah didikan ayahnya, Safia Jika dilihat, Safia mirip seperti seorang kesatria. petik hikmah dari para binatang ini. Kisah mereka abadi di dalam Al-Quran. Yuk kita mulai dengan membaca kisah Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store. M West untuk membaca dan